Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu wali murid peserta didik SMP Negeri 15 Bekasi Taukah Bapak Ibu kalau di SMA Negeri 15 Kota Bekasi Sudah menerapkan sistem QR Code untuk ditambler sekaligus sebagai presensi Nah Bapak Ibu bisa mengecek kehadiran peserta didik Secara online atau langsung melalui website sekolah Berikut adalah tutorialnya Yang pertama Bapak Ibu silakan Bapak Ibu buka aplikasi Google Chrome Nah baiknya pakai aplikasi Google Chrome ya Bapak Ibu Selanjutnya Bapak Ibu silakan buka website SMPN 15 Bekasi Nah lalu search Nah nanti akan ada yang paling atas ini adalah website sekolah Silakan di klik website sekolahnya Bapak Ibu Nah selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke menu seperti ini Di pojok sebelah kanan akan ada strip-strip 3 Silakan di klik Lalu Bapak Ibu pilih yang bagian presensi Nah disini Bapak Ibu silakan klik yang cek presensi kelas 7 Oke Nah disini Bapak Ibu akan diminta nomor induk siswa atau nomor induk peserta didik Pastikan Bapak Ibu coba komunikasi dengan anak Bapak Ibu atau wali kelas Minta nomor induk siswanya Kali ini saya coba contohkan nomor induk siswa berikut Oke Pastikan masukkan yang benar ya Bapak Ibu nomor induk siswanya Lalu klik masuk Nah setelah masuk seperti ini Bapak Ibu bisa ganti ke settingan desktop site seperti ini Nah disini akan ada nama dari peserta didik Nah disini akan tertera nih Bapak Ibu Kehadiran dari tanggal berapa Ya kan disini terakhir Adrianda Nata Prawira ini Presensi tanggal 17 bulan Maret 2023 Dia jam masuknya kelihatan Jam pulangnya tidak kelihatan Ini tandanya bahwa Adrianda hanya Scan masuk Tapi tidak scan pulang Maka statusnya disini Masuk Nah yang seperti ini Biasanya Tidak akan terrekot di data kehadiran Nah ini kenapa total kehadirannya kosong Karena ini secara otomatis di bulan April Kalau mau melihat dari bulan Januari Silahkan di klik Di tanggal dan Ini tanggal 8 klik set Lalu silahkan klik filter Nah disini Ada nih total kehadirannya Jelas bahwa selama 3 bulan ini Adrian Nanda ini hanya melakukan send QR code Menggunakan Tamler 10 kali Nah ini Jatuhnya nanti Presensinya jadi kurang baik Nah oke Jadi ingatkan Bapak Ibu Agar Anak Bapak Ibu Selalu Melakukan scan masuk Dan Scan pulang Jadi itu adalah Cara Bapak Ibu Wali murid Bisa mengecek Kehadiran Dari Peserta didiknya Jadi bisa langsung otomatis Tahu nih Anak saya sudah masuk atau belum ya Statusnya sudah pulang atau belum Gitu ya Jadi bisa langsung Dicek melalui Website Demikian tutorialnya Bapak Ibu Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh